indonesia ini ada automobis juga guys ini langsung dilukis dengan Kang Fahmi guys orang jepang sampai terhenan-henan lihat mobil dari indonesia guys jadi mobilnya ini temanya batik kombinasi dengan bunga sakura nih guys mobil indonesia mendunia di jepang nih guys guys, ini mobil salah satunya yang turun langsung dari indonesia ini mobil surabaya guys gimana Gil? orang Jepang sampai terhena-hena dia lihat mobil dari Indonesia guys jadi mobilnya ini temanya batik kombinasi dengan bunga sakura nih guys ini butuh konsentrasi penuh guys tapi Kang Fahmi ini udah berpengalaman banget kayaknya nih orang Jepang sampai terheran-heran guys ini karena mobil salah satunya dilukis pake tangan langsung yang lain biasanya airbrush atau stiker ini guys mobil salah satunya dari Indonesia yang bermotif batik ini langsung dilukis dengan Kang Fahmi ini butuh konsentrasi penuh guys tapi Kang Fahmi ini udah berpengalaman banget kayaknya nih orang Jepang sampai terheran-heran guys ini karena mobil salah satunya dilukis pake tangan langsung yang lain biasanya airbrush atau stiker kan ada bot gitu Kang Fahmi ada kata-kata nggak Kang Fahmi? kata-kata apa? sepatah dua batah kalau tadi kayaknya lagi fokus banget nggak enak diganggu ditanya aja tanya aja saya jawab oke siap Kang Fahmi biasanya ngelukis apa aja nih? saya kalau di workshop di workshop di Bandung tuh kebanyakan ngerjainnya berbau-bau motor lah motor motor, helm, dan lain-lain tapi kebetulnya yang kita kerjakan itu banyak ada otomotif ya helm, motor, mobil selain itu juga selain itu juga kita ngerjain up-lock-up-lock untuk di apa namanya kayak di fashion tuh di pass di basket di spaful nah lalu ke interior juga interior juga kita bikin kayak mural mural, lettering sign-wear, sign-wear gitu pokoknya bisa di aplikasikan kemana aja ya nggak mesti di mobil ya kita basicnya art ya jadi bisa aplikasi kemana aja oh iya 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 universal ya oke gimana kesannya bisa ikut di event Jepang maafahmi karena kayaknya tahun kemarin gak ada unitnya ya baru ini kan ada show-nya kan ini event mobil pertama yang saya ikutin ya di luar Indonesia terutama di Jepang ini ini yang pertama jadi serulah pengalaman ya iya sebenarnya kalau kalau event motor sih saya udah beberapa kali ke di apa yang Yokohama itu Yokohama ya Yokohama Hot Road custom show kemarin terakhir tuh di bulan Desember dari sana juga tempat kemarin wah udah bolak balik Jepang nih rupanya nih ini nih mobil apa maksudnya di event mobil nih ternyata seru juga iya oke makasih banyak reviewnya Kang semoga sehat selalu sukses makasih disini tuh lengkap guys ada Om Mobi juga dan kita ketemu juga sama Om Mobi guys ini youtuber kondang dari otomotif kondangan kondangan keren banget ya siapa walaupun kita belum lihat muka seginya guys udah lama di Jepang om? udah 3 tahun wah kerja atau magang atau gimana nih eh 3 hari ya oh 3 hari oke 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 gimana Om? dingin gak Om? gak biasa 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 panasan nih kayak gini loh orang Jepang tuh salah ini kalo musim gini naruh AC naruh ACnya dikendal beruangan di luar harus naruh di dalam tapi walaupun ACnya di luar yang hebatnya apa coba? air ACnya gak ketahuan dimana aneh oke Om Mobi sukses terus terimakasih oke guys langsung aja kita putar-putar ya disini kita habis ketemu sama Pemgo Farhilman moto Mobi yang udah mau ke belakang dan kita mau coba lihat-lihat mobil disekitar sini banyak banget guys mobil yang mantap jadi pas di samping pas tempat masuk pintu sebelah kanan itu ada stand Indonesia dan tempat lain masih banyak kita mulai dari sini guys ini mobil subaru tapi masih standar guys cuman semi racing gitu semi custom dalam bangkunya bangku racing gitu ini semi custom guys ya nah ini dia ini jual anjing guys ini dia ini jual anjing ini dia ini jual anjing oh bukan guys dia jual apa namanya ini gerobak dan sepeda MTB dan mobil gini guys disini ada pro shop juga disini ada pro shop juga disini ada pro shop juga ini ini subaru apa ini subaru apa ini gua gak tau guys yang penting kalian lihat aja suasananya ya disini disini ada mobil byd juga nih guys byd ini kayak saingannya tesla nih dari cina dia harganya murah dia harganya murah bisa ngalah ngalahin tesla nih kedepannya nih guys memang cina luar biasa pristafnya orang jepang ini alphard ini alphard alphard baru gua kurang suka sih guys nah ini guys alphard baru guys alphard baru ini gua kurang suka sih guys kenapa karena duit gua belum cukup ini ada prius baru guys tapi udah di custom luar biasa guys prius baru ini guys gua dulu pernah rental ya pernah sewa itu irit banget luar biasa iritnya nih guys prius baru ini jadi osaka kyoto itu jaraknya sekitar 40 kg 50 kg lah itu cuma isi minyak 500 yen atau sekitar 50 ribu ya di jepang ya itu cuma isi minyak 500 yen kalau udah balik-balik minyaknya cuma habis sedikit ini jual baju-baju dan stiker dan aksesoris kalau ini kucing guys nah ini banyak kucing-kucing ini ini biasa bawa bapak bego-bego ini dia pada lihat-liatin termasuk gua sih nah 南瓜 南瓜 pungg di pungg bagaimana selamat menikmati selamat menikmati yang kalah nah nah dia menang jadi yang menang dapat tas guys oh gue mau main juga lah guys jadi kita main ya guys kalau kita menang main sama dia nanti kita dapat tas tinggal 2 lagi guys kita dapat nih guys selamat menikmati selamat menikmati oh ada yang menang satu lagi satu lagi mengatain babu kapa ini tolol akhirnya gue berhenti juga disini selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton